Hi guys, Assalamualaikum, balik lagi di tutorial hijab berdua-dua Di kesempatan video kali ini, aku mau share ke kalian Cara tutorial hijab segi 4 Pareasi model kayak gini Dan di kesempatan video kali ini, aku bikin Tutorial hijab segi 4 dengan berdagang Pareasi dan model kekinian Ini hijab segi 4 satin Dan so, yap, ini cocok banget Buat kalian yang pengen Tutorial hijab untuk wisuda Untuk kekondangan Ataupun acara pesta lainnya Ini simple banget menurut aku Dan cocok banget buat kalian yang pengen terlalu ribet Tapi tetap keliatan lebih oke Dan so, yap Mungkin itu Oke, lanjut aja kita ke tutorial hijabnya So, yap langsung aja kita ke tutorial hijabnya Pertama disini aku menggunakan Hijab segi 4 satin Kayak gini Kemudian seperti biasa dibikin Menjadi 2 bagian seperti ini Kemudian sama panjang Kemudian yang ini Ditarik kesini Kemudian kalian pentulin Di bagian sini Yap, seperti ini Kemudian bagian ini Ini kan buah kayak gini Tinggal kalian tarik aja Kayak gini Kemudian kalian dibikin aja kesini Terus kalian pentulin Terus kalian pentulin disini Seperti ini Kemudian yang satunya lagi Ditarik kesini Kemudian kalian pentulin lagi Di bagian belakang Yap, seperti ini Ini hijab segi 4 Pesta Simple Dengan beragam kareasi Dan model kekinnya Model hijabnya seperti ini Yap, jadi seperti ini Untuk model hijabnya Dan untuk bagian belakangnya Yap, jadi seperti itu Semoga kalian suka Ini simpel banget Tanpa ribet Tanpa banyak jarum juga Oke Ini untuk style yang pertama Ya, lanjut Untuk style yang kedua Ini masih sama Variasinya kayak gini Jadi yang ini Dilepetin Terus dipentulin Di bagian sini Kayak tadi Yang style yang ke pertama Ya Oke, kemudian Bagian ini kan masih dua Kalau tadi kan Dibagi menjadi dua bagian Tapi disini Aku mau bikin Satu bagian aja Kayak gini Kemudian Aku pentulin Di bagian sini Yap, jadi seperti ini Ini juga Lebih simple Menurut aku Dan oke banget Buat kalian Ini supaya Lebih rapih lagi Kalian tinggal dipentulin Aja di bagian sini Biar hasilnya Lebih rapih lagi Oke Yap, kurang lebih Seperti itu Yap, jadi seperti ini Untuk model hijab style Yang kedua Dan untuk hijab style Yang ketiga Tinggal dicopot aja Bagian ini Kemudian Bagian ini kan Kayak gini Kemudian Kayak gini Yang ini paling bawah Paling bawah Kemudian yang ini Kita tarik kesini Seperti itu Supaya hasilnya Lebih kece Bener-beneran Lebih kece Pak Oke Kayak gitu Kemudian Tinggal kalian Pentulin aja Di bagian sini Yap, seperti itu Semoga kalian suka Dan buat kalian Yang pengen Lebih kece badai Tinggal kalian Tambahin Aksesoris aja Di sini Kayak gini Yap, kayak gini Ini bener-beneran Kece badai Kece-pece Parah Kayak gitu Pokoknya Oke Kayak gini Ini juga cocok Dan oke Tapi aku Lagi ngales Pake aksesoris Dan untuk Style yang Keempat Kalian ini Simple banget Sebenernya Ini buat Kepesta juga Oke Ini nutupin Dada kayak gitu Ini juga Simple Kayak gini aja Dan oke banget Tinggal kalian Di Masuk Di Apa ya Di Ingin aja Ke bagian belakang Supaya ada Variasinya Dikit Kayak gini Ini untuk Style yang keempat Kalau gak salah Bukan tau Style yang berapa Ya Pokoknya kayak gitu Kayak gini Ini style yang keempat Semoga kalian Suka juga Kayak gini Kelihatan gak sih Ya pokoknya kayak gitu Oke Ini untuk style yang keempat Dan untuk style yang kelima Supaya hasilnya lebih simple lagi Tapi tetap kelihatan Lebih kece Model yang hijab Seperti ini Ini kan paling bawah Kayak gini Tinggal kalian Tarik aja Kesini Kemudian Ini kan ada Apa ya Namanya Ada layar-layar Kayak gitu Soalnya ini Gampang banget Dibentukinnya Jadi kalian tinggal Taruh aja Disini Kalau kalian Mau pakai Apa ya Pakai aksesoris Hijab kayak gitu Aksesoris Brustaya gitu Juga lebih oke Tapi disini Aku mau Bikin Kayak gini aja Dibikin Pakai jarum aja Lagi males Pakai aksesoris Gitu Ini tetap Kelihatan lebih kece Dan simple banget Menurut aku Ini style yang kelima Oke Oke Dan ini Objekturnya Dan Trend kekin Yang kayaknya Menurut aku Soalnya Kayaknya Belum ada Belum ada Apa baru aku aja Yang bikin Oke Kurang lebih Seperti ini Semoga kalian suka Dan untuk style Yang keenam Ini simple banget Juga Ini masih sama Parasinya Seperti ini Buat kalian Yang ini kan Masih sama Disini Oke Kemudian Bagian bawah ini Bagian yang ininya Tinggal kalian Tarik aja Di bawah ini Kemudian Tinggal kalian Pentulin aja Biar gak kemana-mana Terus Kalian pentulin Di bagian Baju Gitu Disintin Kayak gitu Supaya ini Gak kemana-mana Jadi Gak bolong-bolong Gitu Kayak gini Yaps Pokoknya Seperti itu Untuk style Yang keenam Ini masih sama Hijabnya Satin Segi empat Kemudian Dibikin segitiga dulu Seperti biasa Tapi Segitiganya Panjangnya Kurang lebih Seperti ini Kayak gitu Kelihatan kan Oke Kurang lebih Seperti itu Jadi harus Agak Pendek Supaya Gampang Banget Dibikinnya Kemudian Diambil Yang satu Pendek Yang satu Panjang Kurang lebih Kayak gini Kayak gini Pokoknya Jadi Pendek Tapi Gak terlalu Pendek Oke Kemudian Tinggal Kalian Pentulin Aja Di bagian Sini Oke Kayak gini Kemudian Tinggal Kalian Dikit Aja Dilipat Seperti ini Kayak gini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kemudian Bagian ini Tinggal Kalian Tarik Aja Dibawa Kesini Kemudian Tinggal Kalian Tentuin Aja Seperti ini Dibarangin Sama hijab Yang Bagian Luar Biar Lebih Rapi Kita Coba Yang Lalu Yap Hijab Seperti ini Semoga Kalian Suka Biar Gak Kemana Mana Dan Gak Melorot Tinggal Kalian Pentulin Aja Di Bagian Sini Dipentulin Yang Kecil Ya Tirum Pentul Kecil Biar Enggak Keliatan Gitu Mohon Maaf Banget Di Belakang Berisi Banyak Anak Anak Soalnya Tapi Gak Masalah Semoga Kalian Gak Fokus Di Bagian Belakang Disana Ada Anak Anak Yang Lagi Main Kayak Gak Masalah Kayak Seperti Ini Kan Bagian Yang Ini Tinggal Tarik Aja Kesini Terus Kalian Pentulin Di Bagian Belakang Di Bagian Pinggir Ini Kalau bisa Ditentulin Dengan Baju Biar Enggak Melorot Dan Gak Kemana Mana Gitu Oke Ini Cocok Banget Buat Kalian Yang Request Ya Kemarin Ada Pengen Hijab Segi Empat Hijab Segi Empat Kalau Gak Salah Atau Hijab Apa Ya Lupa Yang En S osa Sah Baga Seri Memer Oke Dan Ini Simpel Banget Ini Cuk Banget Acara Ke Pesta Juga Oke Dan Kayak Gini Seri Banget Kayak Gini Hab 이번 Dada Banget Dan Bagian Belakang Juga Kayak Gini Oke Yap, jadi seperti itu Untuk bagian belakangnya Dan ini oke banget, terus simple banget Buat kalian pengen ke pesta Untuk yang share ini, ini cocok banget Segi empatnya kayak gini Ini aku pindada banget Oke, jadi Oke, seperti ini Ini simple banget, tapi tetap kelihatan Lebih oke Ini style yang ketujuh Semoga kalian suka Yap, jadi itu tutorial hijabnya Semoga kalian suka dengan video ini Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk Like video ini dan share ke teman-teman kalian Yang kira-kira membutuhkan tutorial ini Buat kalian juga yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Dan jika kalian yang pengen kritik ataupun saran Silahkan komen di bawah, tapi komen-komennya Yang positif-positif aja ya Buat kalian juga yang pengen request, silahkan komen di bawah Nanti aku bikin tutorial hijabnya Buat kalian, dan so ya Mungkin itu untuk tutorial video kali ini Semoga kalian suka dengan video kali ini Dan see you on my next video Bye Sampai jumpa di video selanjutnya